Itu legendary card Katanya sekarang kalo dapet legendary card itu kedip-kedip Ternyata itu kedip-kedip Oh my god Apa yang kita dapetkan guys Bismillahirrahmanirrahim kita liat Yo 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 balik lagi baru Kau Mr.Rokto Selamat datang di game Class Royale Dan ya udah lama banget Gue gak mainin Class Royale Apalagi beli-beli legendary chest Dan berburu legendary card Ya jadi karena disini ada special offer Dan kebetulan gue ngecek Ternyata bisa dibeli dengan games 500 Gue bakalan beli ini Tapi gue akan beli setelah pesan-pesan berikut ini Halo guys disini gue bakal ngasih tau Beberapa aplikasi yang bisa dapetin uang secara gratis Yang pertama ada aplikasi WAV WHAFF ini bisa di download di Google Play Dan ya ini aplikasi gratis yang bisa menghasilkan uang Dan seperti yang bisa kalian liat disini Ini gue udah ngumpulin sebanyak 40 dollar lebih Dan gimana caranya kalian bisa dapetin uang sebanyak itu Yang pertama ketika kalian download Ketika kalian login Kalian harus memasukkan invite code temen kalian Dan kalau kalian gak punya itu Kalian bisa memasukkan invite code gue DC74715 Ketika kalian pertama kali login Dan kalian dengan otomatis mendapatkan 0,3 dollar di WAV kalian Dan untuk menambah pendapatan kalian di dalam aplikasi ini Kalian bisa langsung ke pick premium dan memilih misi-misi yang bisa kalian selesaikan Dan kalian bisa mendapatkan dolar-dolar dari situ Dan kalau kalian males dan ingin nyantai kalian bisa cek kehadiran tiap harinya Dan kalian bisa mendapatkan 0,01 dollar setiap harinya ketika login di aplikasi WAV ini Dan yang kedua ada aplikasi Castery yang sangat worth it bagi pengguna Android Begitupun gue Gimana kalian bisa mendapatkan secara instan Rp1.000 jika kalian download langsung dari link deskripsi gue Dan untuk misi-misinya sangat mudah Kalian tinggal lihat saja Dan disini juga ada daily stamp event Dimana itu akan berlaku secara berulang-ulang Dan setiap harinya akan ada Dan kita berkesempatan mendapatkan pulsa sebanyak Rp1.000.000 Dan aplikasi ini hanya bisa ditukarkan dengan pulsa Jadi dari dua aplikasi tersebut kalian bisa mendapatkan uang secara gratis Dan kalian bisa mengumpulkannya untuk membeli games Castery Ataupun keperluan yang lainnya Sekian dari gue Semoga bermanfaat Bye-bye Ya guys sebelum gue beli legendary chest ini Gue mau ngingitin ke kalian Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan Dan juga like video ini Kalau misalkan kalian memang suka Dan follow sosmed gue yang ada di atas ini ya Instagram gue Ataupun yang ada di link deskripsi semuanya Di situ ya Gue ngingitin aja Dan oke Kita langsung saja Beli legendary chestnya Gue berharap naik kecil terus Karena gue pengen banget ngerasain kombo Naikwish yang keren itu Yang di internet ya banyak gitu ya Ya itu Ya bismillahirrahmanirrahim Kita beli legendary chestnya B2B ini suaranya kurang Oke Biar gedekat ulang Ya kita beli legendary chestnya Apakah yang kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim Oh kok gitu sekarang bukanya Wow Keren juga bukanya Baru pertama kali lagi Bukanya gitu ternyata guys Wow Tapi lah merjek ya dapetnya Oke not bad lah ya Apa-apa karena itu salah satu kombo Pengganti naikwish juga Kalau di golem Tapi sekarang juga gak tau sih Metanya kayak gimana Dan by the way Disini gue ada banyak chest Dan ada clan chest juga Nanti gue bakal bukain Setelah 3 kali battle ya Masing-masing battle gue bakalan buka Dan disini guys ada 2 versus 2 double elixir draft challenge Dimana Hadiahnya adalah Legendary chest Dan gue udah nyobain Dan cuma 3 kali win Gue nyobain 3 kali win yang gratisan Sekarang gue bakalan cobain lagi Kita coba aja Namanya juga usaha Oke Oke gue kasih balon Oke lu Oke gue electro wizard Oh dia ada fireball guys Oke gue pake Executioner Dan oke Kita komponya saling melengkapi lah Kayak gitulah Intinya ya Masuk tau gue Padahal Gue udah jarang banget loh main Clash Royale sumpah Dan kita liat disini Dia mengeluarkan itu guys Oke Kayaknya gue salah deh guys Oke Gue roh aja Dan kita coba Oh oh Oke Kita turunin electro wizard disini Untuk menghambat Balonnya Kita turunin goblin heart disini guys Kita liat Oke kita pake mode komentator ya Oh fireball dikeluarkan Dan boom Baik sekali nampaknya damage yang di Hasilkan oleh Kawan gue siapa ini namanya Alexander Baik sekali Alexander Nampaknya Dikeluarkan saja Itu Royal Giant Di depan Bung Apa yang terjadi Kita coba Keluarkan manner di belakang Dan juga kita liat Sebelah kanan ada Giant Giant masih mencoba menyerang Beserta Blah 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 Draft goblin guys Dart goblin Maksudnya kok draft goblin sih Baik sekali sebelah kiri Kita liat Royal Giant mampu Memberikan damage yang sangat Signifikan Bung Kita liat Dua hit lagi Nampaknya akan hancur Oh tower kanan down duluan Bung Apa yang terjadi Oh kenapa gue malah diem Maaf Gue lupa Gue kan main juga Kita coba menurutkan Exception dari sebelah kiri Untuk Mendefense tower kita 1600 tersisa di sebelah kiri Kita liat Langsung maju Bung Langsung melesak Kita coba Kombo langsung Oh dan Boom Tiga crown Baik sekali temen kita Bung Menggunakan kombo Royal Giant nya Baik sekali Tiga crown Untuk game pertama Awal yang cukup baik Untuk kita guys Oke Kita akan membuka Silver chest Terlebih dahulu Inventor tower Minion Horde Silver chest kedua dibuka Fireball Dan juga tesla Kita liat Silver chest ketiga Hawk Rider Dan juga Cannon Bung Free chest Kita buka Apa yang kita dapatkan Gums Lumayan Giant Dan juga Bates Yang kita sangat sedikit Punyanya Oke Silver chest Free chest Bomb tower Dan juga Archer Free chest kedua Kita hanya mendapatkan Rare dan bukan Common seperti biasa Kita buka Golden chest Liat isinya adalah Skeleton Bates Minion Horde Dan juga Hawk Rider Kita liat Crown chest yang kita dapatkan Boom Ada gold Gums Bates Barbarian Skeleton Dan juga Elixir collector Dan kita buka Clan chest Disini Bung Kita punya gold Inferno tower Bates Rocket Dark goblin Barbarian Oh my god Oh my god Guys Itu legendary card Katanya sekarang Kalau dapet legendary card Itu kedip-kedip Ternyata itu Kedip-kedip Oh my god Apa yang kita dapatkan Guys Bismillahirrahmanirrahim Kita liat Oh Dapet princess Lumayan guys Gue tetap Ngerapin Oke guys Kita dapetin Dua legendary Sekaligus hari ini Walaupun yang satu beli Wow Itu amazing Kalau misalkan gue bisa Win 9 kali Wah 3 kali dapet 3 legendary Sekaligus Wah Gila Bagus banget buat jul Tapi saya ini cuma 2 doang Oke kita lanjutkan guys Ke Drop Double elixir Collector Double elixir challenge 2 vs 2 Dia punya itu Gue coba pake archer Oke Gue pake graveyard Oke dia zap Berarti gue Aduh Sama dong Oke gapapa Oh dia pake begituan guys Kita coba Pake ginian Oke Kita coba Untuk saling melengkapi Aja gitu loh Oke Gila Hari ini Sekaligus gue beli Legendary Kart Dapet aja Dari Dari Crunches Aduh Eh Eh Bercanda dia Ya mati semua Maafin gue Maafin gue Bosku Eh Bercanda dia Eh Bercanda nih Eh Gue Gue Poison Gue Poison Bodo amat Poison Ah Oke Berhasil Dihentikan Nampaknya Di sebelah kanan Kita lihat Sparky Mulai menyeruak Masuk Kita coba Menurunkan Art Nampaknya 423 423 Tersisa Dari musuh Dan Kita lihat Musuh Mencoba Oh Oh Coba Turunkan Tesla disini Untuk Men-distract Hawk Rider Nya Archer kita Bekerja dengan Sangat Baik Nampaknya Di sebelah kanan Kita turunkan Graveyard disini Karena dia menurunkan Skeleton Army Kita lihat Di-zap saja Minion Horde Dikeluarkan Kita lihat Poison Oh Double Poison Nampaknya Kita lihat Langsung Habis saja Minion Hordnya Kita lihat Disini ada Oh Oke Oke Ya satu hit Nampaknya bisa masuk Baik sekali Baik sekali Bung Kita lihat Oh my god Oh my god Battle ramp Battle ramp Kita coba Distract dengan Battle ramp Bung Kita lihat Oh my god Fire spirit Dilancarkan Untuk Mendapatkan Damage yang signifikan Oh Baik sekali Nampaknya Kita lihat Graveyard Beserta Poison disini Apakah ini adalah Kombo yang baik Bung Kita lihat Oh Nampaknya Baik sekali Bisa berjalan Dengan lancar Dan maksimal Nampaknya Kita coba Distract Kesebelah kanan Bung Kita lihat Apa yang bisa dilakukan Oke disini ada Archer yang bisa Mengantisipasi Graveyard Kita lihat Oh Nampaknya Graveyard Disebelah kanan Itu sehal yang efektif Bung Saya kasih Poison saja Bung disini Bung Kita lihat Apa yang akan dilakukannya Bung Double test Dan nampaknya Di sebelah kanan Belum tembus Apa yang terjadi Di sebelah kanan Belum tembus Bung Oh my god Kembali Graveyard Beserta Poison Di sebelah kanan Untuk memaksimalkan hasil Bung Maksimalkan hasil Kita lihat 70 40 10 Dan BOOM Good game Game kedua Berhasil kita dapatkan Bung Sementara 2 win 0 loss Apa yang terjadi Selanjutkan Dan house Nampaknya Coba Coba Oke Nice Nice Nah Temen kita juga Menyesuaikan Sama Pakai teknik kita Jadi Kalau Gue sih Mendingan kayak gini Nungguin Nggak milih asal ya Soalnya Belajar dari pengalaman Keluarkan saja Dead Goblin Sebelah kanan Kita lihat Dicampur oleh Oh Miner Nampaknya baik sekali Oke Hop Di Distract saja Kita lihat Bung Goblin barrel Di sebelah kanan Kita coba Rancarkan Wih Aduh Nampaknya pilihan yang Sangat tidak tepat Bung Disini Kita lihat Oh my god Pilihan yang tidak tepat Nampaknya Salahan dilakukan oleh Gue Bung Oke Matilah Please Oke Nice Sekali Nice Sekali Kita bisa Bisa menahan Di sebelah kiri Bung Apa yang terjadi Oh Di sebelah kanan Ada electro wizard Miss Nampaknya Berhasil diantisipasi Dan kita lihat Goblin kita Bung Berhasil mendapatkan Banyak hit Di sebelah kiri Dan kita lihat Disini Oh my god Oh my god Oh my god Kita hentikan dengan Dark goblin Dan juga Ice Nampaknya Aduh Miss Miss Bung Apa yang terjadi Oke Maafkan saya Kita coba Bung Oh Ditebein saja Nampaknya Fuck lah Oke Sebelah kanan Gue antisipasi Bung Tapi nampaknya Hawk Rider dia Berhasil Mendapatkan damage Yang sangat banyak Kita lihat BB Dragon kita Kita mencoba Untuk cover Tower kiri Musuh sudah 500 Bung Kita lihat Apakah Oh Nampaknya Inferno Dragon kita Berhasil diantisipasi Dengan baik Bung Arrow saja Sebelah sini Dan archer Sebelah kiri Bung Kita lihat Baik sekali Dari musuh Oke Kita coba Beri serangan Kejutan Di sebelah kanan Apakah mereka Bisa mencoba Tapi Nampaknya Di sebelah kiri Tidak terbendung Serangan yang Sangat besar Dan kurang atas Bung Kita lihat Bung Apa yang terjadi Oh my god Mulai kacau Bung Tidak konsen Oke Sudah mulai Tidak konsen Nampaknya Kita lihat Teman kita Sudah menyerah Apa yang terjadi Apa yang terjadi Bung Sudah menyerah Bung Oke Ya Tampaknya Kawan kita Dan kita Tidak Begitu Serius Di jam ketiga ini Padahal Memang kalah Oke Kita coba Sekali lagi guys Kalau misalnya kita kalah Berarti yaudah Ya Sendawa jadinya Oke Ada Ice Spirit Gue pake Electro Wizard Oke Pake Princess Oke Gila legend semua nih Oh pake Hawk Haha Kita pake Hawk Kombo Giant Hawk Lihat Kombo Giant Hawk Tandingan keempat Apa yang terjadi Coba untuk bersabar Menghemat permainan Tapi nampaknya temen kita Sangat terburu-buru Bung Sinyal-sinyal buruk Nampaknya Dilancarkan oleh temen kita Apa yang akan terjadi Bung Berikutnya Kita lihat Double Princess Sebelah kiri itu Sangat amat Tidak baik Nampaknya Waduh 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 Boros banget Bung Sangat buruk Nampaknya Kita lihat di sebelah Kanan Gue mencoba untuk Fakla Oke Oke Kenapa Jangan ditumpuk Bung Santai aja Bung Jangan ditumpuk Oke Jangan ditumpuk Santai gitu loh Santai gitu loh Oke Ya Kita coba Kombo Skeleton Hawk Rider Sebelah kanan Dan Turunkan saja Goblin untuk Mengantisipasi Tapi nampaknya Kurang cermat Kurang cermat Bung Oke Kawan kita nampaknya Sudah memiliki Kombonya sendiri ya Oke Kita coba support saja Disini Kita lihat Tidak baik Nampaknya Kurang maksimal Kombo yang dilancarkan Bung Dan ada Yang seperti itu Bung Disitu Oke Tower sebelah kiri Tidak bisa dibendung Lagi Apa yang terjadi Oke Mulai sangat kacau Bung Kita lihat Oh nampaknya Di belakang Nampaknya Di belakang Bung Oke Electro Wizard Baik sekali Electro Wizard Dan nampaknya Disini ada Electro Wizard Dari musuh Dan kita Bunuh saja Bung Coba combo Skeleton Hawk Rider Dan nampaknya Ada golem Bung Disana kita lihat Oh kombo kita Baik sekali Saya eros aja Bung Dan Baik Sekali Bung Berhasil Mengamankan Damage yang Lumayan Banyak Sebelah kiri Tapi sebelah kanan Kita lihat Banyak sekali Trop-trop Dari musuh Yang sudah Masuk Bung Kita lihat Bung Sakit sekali Dan kita Kombo Kombo Bung Kombo Kombo aja Pokoknya Mati Nampaknya Dan Fuck Gak bakal bisa Ini Bung Kita lihat Bung Gak bakal bisa Gak bakal bisa Bung Terlalu Banyak Terlalu Ramai Terlalu Padat Serangan Yang dilakukan Oleh musuh Nampaknya Tidak bisa Ditembus Dan Koordinasi Yang sangat Buruk Dilakukan Oleh Tim Gua Hasilnya Adalah Dua Win Dua Loss Guys Setidaknya Kita punya Dua Legendary Card Hari ini Ya guys Sekali lagi Jangan lupa Kalau misalnya Kalian suka Dengan video Kali ini Kasih Like Dan juga Subscribe Channel Gua Atau Berlangganan Di sini Aktifin notifikasinya Untuk memastikan Kalian tidak Ketinggalan Untuk video Gatel Menarik Lainnya Dan jangan lupa Juga follow Sosmet Gua Ada di link Deskripsi Ataupun Di atas Instagram Gua Sampai jumpa Di video Selanjutnya Gua Mr. Rokto Undur diri Salam Amatir Bye Bye Bye